Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dikatakannya tujuan Reksosek adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan Reksosek terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama verifikasi keluarga, kedua pendataan keluarga, dan ketiga FKP yang akan dilangsungkan di tiap desa dan kelurahan pada tanggal 2-21 Mei 2023 akan datang.